Jadi Nabi titip doa juga kepada Khalifah Umar. Sekarang saya tanya, mana lebih manjur doa Nabi atau doa Sayyidina Umar? Manjur doa Nabi. Tapi hari itu Nabi tidak umroh. Umar bin Khotob umroh. Mana lebih manjur doa Umar bin Khotob sedang umroh atau doa Nabi tidak umroh? Sekarang saya tanya, kalau kita minta tolong orang mendoakan kita sunnah atau bid'ah? Sunnah. Walaupun kita doa juga untuk kita. Dan di Indonesia sudah biasa itu minta doakan itu. Orang umroh tolong. Doakan saya. Dan Nabi Muhammad pernah bilang begitu. Ketika Umar bin Khotob mahu khutmah umroh dengan beberapa orang sahabat, Nabi Muhammad SAW menonton ontanya Khalifah Umar, Sayyidina Umar, sampai enam kilometer ke perbatasan Baki. Bir Ali kalau sekarang. Itulah Miqot. Tempat mulainya lapas niat. Oleh Nabi dipegang kekangnya Sayyidina Umar dituntun. Umar bin Khotob melorot. Siapa yang berani? Berani. Kita berani gak naik ontanya yang nuntun Rasul berani gak? Umar bin Khotob melorot turun gak berani. Padahal Umar bin Khotob itu mertua Rasulullah SAW. Mertuanya itu. Karena anak Umar bin Khotob hafsah radul anha dinikahi oleh Rasulullah. Nuntun untam mertua biasa dong. Tapi mana berani Umar bin Khotob radul anhu? Untanya dituntun oleh Rasulullah. Rasulullah jalan kaki. Sayyidina Umar mentang kering di atas. Unta gak berani merosot. Turun. Kata Nabi kenapa turun? Gak berani Rasulullah masak saya. Mana pantas saya di atas Rasulullah jalan kaki. Kata Rasulullah biar kaki saya kena debu-debu orang yang sedang keluar di jalan Allah SWT. Biarkan. Akhirnya Umar bin Khotob radul anhu naik ke atas. Dituntun untanya 6 kilometer. Baru turun. Nah ketika Nabi melepas jemaah dari Mikot itulah Nabi memeluk. Khalifah Umar. Sayyidina Umar dipeluk. Apa kata Nabi? Ya ukhaya. Wahai adikku. Jadi dipanggil adik. Padahal mertua. Kalau lebih tua Nabi kan. Ya ukhaya wahai adikku. Yang kusayangi. La tansa nabi doaiku. Kamu jangan lupakan kami. Dengan setiap doamu. Jadi Nabi titip doa juga. Kepada Khalifah Umar. Sekarang saya tanya. Mana lebih manjur doa Nabi atau doa Sayyidina Umar? Manjur doa Nabi. Tapi hari itu Nabi. Tidak umroh. Umar bin Khotob umroh. Mana lebih manjur doa Umar bin Khotob sedang umroh atau doa Nabi gak umroh? Tetap aja doa Nabi lebih hebat. Terus kenapa Nabi minta tolong doakan oleh Khalifah Umar? Untuk contoh sama kita. Untuk petunjuk bagi kita. Agar kita paham ilmu. Bahwa minta tolong orang lain. Mendoakan kita adalah sunnah roh. Rasul. Itu aja. Untungnya untuk kita bukan untuk siapa-siapa. Lihat hadis muslim. Barang siapa mendengar azan. Mengulangi ucapan muazzin. Kemudian berdoa setelah azan. Allahumma rabbaha zihi da'wati ta'am. Wa salatil qa'imah. Aati Sayyidina Muhammad danil wasilata wal fadilah. Wa ba'athhu maqoman mahmudanilladhi wa'attah. Innaka la tukliful mi'at. Siapa mendoakan aku? Kata Nabi. Seperti itu. Minta supaya fadilah dan maqom mahmudan itu diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Siapa memohonkan kepada Allah seperti itu? Untukku kata Nabi. Hallat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah. Orang itu di akhirat akan kuberi syafa'at. Nah sekarang mendoakan Nabi. Supaya Nabi dapat fadilah. Dapat maqom mahmudan. Itu perintah Nabi apa bukan? Seandainya kita gak doakan itu. Nabi dapat gak maqom mahmudan? Terus untuk apa kita disuruh Nabi mendoakan Nabi? Untuk apa? Pertama untuk kita. Supaya kita dapat syafa'at. Kedua untuk pelajaran. Bahwa meminta tolong orang lain. Mendoakan kita. Adalah sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Bukan bid'ah. Sampai sini paham? Ini susah juga ngajir dikit-dikit. Bila. Bila. Bikin rusak agama juga yang satu ini. Assalamualaikum. Bersama Salisapa TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.